Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa kabar ini akan kami sampaikan bagi Anda para pecinta film Indonesia, yakni film hasil karya dari penulis senaskah dan juga sutradara terbaik Indonesia, yakni film Siksa Kubur yang telah tayang di bioskop, kita akan dengarkan cuplikan langsungnya mengenai diskusi antara Sinta Syamsul Ma'arif. Berikut selengkapnya. Semakin ke sini, kita semakin, sepertinya semakin religius ya, tampilannya kita dan cara kita berkehidupan setiap hari semakin religius, tapi kenapa banyak sekali kejahatan yang dinormalisasi gitu. Itu sebenarnya yang ingin digali di film Siksa Kubur. Halo, ketemu lagi dengan saya Sinta Syamsul Ma'arif, dan kali ini saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani seorang sosok yang tanpa sensasi, tapi penuh dengan kreasi. Hari ini, saya berkesempatan untuk wawancara dan juga diptok dengan orang yang selama ini memberikan kontribusi luar biasa pada industri film Indonesia, yaitu teman-teman yang beri untuk Joko Anwar. Apa kabar? Sehat, gimana? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selama ini saya ini cuma melihat nama Joko Anwar di sebuah banyak film. Yes. Salah satu yang dulu saya suka sekali sebenarnya film dulu sih, Arisan. Oh, Arisan sebagai penulis skenario. Nah, itu pertama kali nulis skenario, dan itu memang sensasi ya. Sensasi? Sensasi apa enggak ya? Enggak kan? Iya lah, itu soalnya tiba-tiba memunculkan sosok karakter laki-laki dan lektora, dan waktu itu kalau tidak salah, Suryasa Putra. Nah, itu kan sebenarnya sosoknya tentang film itu tentang social life. Yes, social life. Dan berkembang, ada film lagi berikutnya, Janji Joni. Janji Joni, betul. Nah, itu adalah film pertama ya, Mas? Film pertama yang saya sutradarai, tahun 2005. Romantic Comedy, romkop, dan dibintangi oleh Nicola Saputra dan Marina Renata. Dan itu juga menjadi box office yang luar biasa, kan? Betul. Kemudian, akhirnya ada genre yang ternyata menjadi favorit orang Indonesia. Yaitu salah satunya adalah horror. Kenapa masuk ke genre itu akhirnya? Kalau saya sebenarnya suka horror itu sudah sejak kecil ya, nonton film horror. Sejak umur lima tahun jalan ke bioskop, dulu cuma ada satu bioskop yang dekat rumah saya, namanya Remaja Teater di Medan. Dan kebetulan karena bioskopnya adalah bioskop rakyat, jadi memutar film yang populis, yang disuka oleh banyak orang, dan genre yang disukai oleh banyak orang memang horror ya sejak saat itu. Sejak dulu sampai sekarang. Karena memang orang Indonesia dekat sekali dengan mistisisme. Jadi kalau misalnya Korea Selatan punya K-pop, mereka punya K-drama, ya memang itu sesuatu yang memang inherent dalam diri mereka. Nah, Indonesia yang etnik group-nya banyak sekali, ratusan, dan setiap etnik group melahirkan cerita-cerita mereka tersendiri, cerita rakyat, dan sebagainya. Jadi kepustakan karakter mistis dan horror kita literatur. Literaturnya banyak sekali. Horror kita sangat tinggi sekali. Sebenarnya kalau bikin film itu kita tidak berpesan, karena tidak berusaha untuk menggure atau bercerama. Tapi kita bercerita. Nah, kemampuan bercerita kita kan dalam film itu ada craftsmanship-nya. Kita punya cerita, tapi kalau misalnya cuma cerita saja, nggak bisa diceritakan secara verbal. Tapi ada yang namanya cinematografi, ada yang namanya penyutodaraan, dan acting, art directing, music, dan sebagainya. Itu yang disatukan dalam sebuah format film ini. Nah, ini harus dibuat dengan sangat baik, sehingga film Indonesia bisa menyamai benchmark dari film-film dunia. Dan itu yang ingin kita lakukan. Saya bersama teman-teman, terutama di perusahaan kita Kamen Speakers. Ceritanya nih yang kalau saya tahu, katanya banyak inspirasi dari guru ngaji, akhirnya mendapatkan inspirasi soal siksa kubur. Kalau siksa kubur sebenarnya, inspirasinya sebagai seorang muslim yang melahir dari keluarga muslim, environment juga muslim, dan dari kecil sudah ngaji, bahkan sebelum sekolah. Sejak kecil saya sering berpikir, kalau misalnya bangsa kita adalah bangsa yang sangat agamis, maksudnya semua orang mengaku beragama, jarang yang mengaku tidak punya Tuhan, tidak percaya Tuhan, agamai semua, dan semakin ke sini, kita semakin, sepertinya semakin religius ya, dari tampilan kita, dan cara kita berkehidupan setiap hari, kelihatannya agamis, semakin religius, tapi kenapa banyak sekali kejahatan yang dinormalisasi gitu, misalnya kayak korupsi gitu kan. Masalahnya di mana gitu, kita semakin religius, tapi kejahatan semakin normal, semakin memaklumi, dan semakin permisif gitu. Itu sebenarnya yang ingin digali di film Siksa Kubur. Oke. Nah, ini kan dari film Siksa Kubur ini, sebenarnya ada beberapa statement, yang menganggap bahwa ini adalah mengungkit-ungkit agama, padahal memang basic kita adalah agama, core kita adalah agama. Nah, banyak yang mengaitkan bahwa, ini jangan-jangan sampai akhirnya, menuju ke penyimpangan agama, atau akhirnya tidak sesuai dengan norma-norma agama. Itu kan sebenarnya mesej yang disampaikan bahwa Siksa Kubur itu sebenarnya eksis, cuma bagaimana cara lo melihatnya. Betul, betul. Iya kan, gitu. Nah, tapi kan kontroversi itu ada terus. Kalau kebetulan Siksa Kubur nggak ada kontroversinya. Kalau film kita sih nggak ada ya, kemarin dalam pembicaraan diskursus tentang film horor juga, apa namanya, Siksa Kubur nggak ada mendapatkan tuduhan atau apa. Karena memang kalau Siksa Kubur jelas-jelas dibuat supaya orang beribadah, tidak takut beribadah dan takut melakukan dosa. Karena kalau misalnya orang percaya Siksa Kubur, seperti yang saya bilang tadi, ada balasan setelah orang meninggal, atas apa yang dilakukan ketika dia hidup. Iya, betul. Di kita semakin lama, semakin permisif. Semakin permisif. Jadi, kalau kontroversi kita nggak ada. Mungkin film lain ada. Tapi, ngomong soal kontroversi film horor yang ada elemen religinya. Mungkin harus disadari pertama bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat dekat dengan agama. Jadi, menurut saya kalau kita mau bikin film tentunya yang relevan, dan relevansi agama dalam masyarakat kita sangat besar sekali. Berapa lama sih kalau bikin riset-riset film horor gitu? Kalau saya Siksa Kubur dari tahun 2012, jadi 12 tahun. Oh, udah lama banget ya? 12 tahun bikin skenario-nya. Skenario adalah tulang punggung dari sebuah film. Dan dalam pembuatan skenario itu kan kita bercerita tentang karakter. Karakter mungkin punya profesi. Profesinya apa? Mungkin perawat, bidan, dokter, guru, dan sebagainya, termasuk ustadz. Ya, kita harus riset. Dan setiap karakter dalam film kita, bahkan yang tidak punya dialog, akan diberikan sejarah karakter dari mulai mereka lahir sampai mereka masuk ke... Serius? Sampai begitu? Ya, of course. Saya bisa nunjukin. Bisa ditanya ke para-para mainnya. Jadi, kalau kita bikin film, kita nggak sembarangan. Jadi, betul-betul risetnya benar, karakterisasinya benar, dan ada landasannya. Bukan saja tentang agama ya, tentang hal yang sensitif, yang bagi masyarakat kita harus paham kita bikin film di mana. Walaupun tentunya ketika kita membuat film, kita akan nge-push the boundaries, supaya sebagaimana halnya produk seni lain, film kan bersifat untuk membuka pikiran. Walaupun kita mencoba untuk membuka pikiran, tapi ada beberapa hal yang harus dilihat di masyarakat, dan bisa ditanggung jawabkan. Oke, berarti mesejnya itu ya, bahwa maksudnya film ini bukan cuma sekedar entertainment, tapi kita juga memberikan, dalam tanda ikuti bagi saya itu adalah edukasi. Jangan, jangan. Film itu jangan dijadikan edukasi, karena yang bikin film itu mungkin tidak punya, atau bahkan sudah hampir dipastikan, tidak punya kapabilitas untuk mengedukasi. Film itu memberikan pengalaman, journey dari karta kita ikuti, supaya kita bisa lebih punya perspektif tentang masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Digabungkan dengan apa yang kita jalani saja. Jadi jangan edukasi, karena kalau edukasi itu, edukasi kan ini yang benar, ini yang salah, lakukan ini, tapi kalau film enggak. Nanti kalau kita bikin edukasi, lu siapa emang? Lu punya sertifikat untuk mengajar, mengedukasi. Berarti memberikan pengalaman yang bisa lu petik sendiri artinya, kan? Exactly. Itulah keindahan dari film. Dan ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, termasuk anak saya dan keluarga saya, pencinta film-film horror, terutama filmnya Mas Joko, gitu kan? Karena memang kalau kita bikin film, kalau film maker itu kan ada body of work-nya. Jadi film itu, dari seorang film maker atau sekelompok film maker itu tidak dinilai dari satu film saja, tapi sepanjang karir dia bikin film seperti apa, gitu. Jadi kalau saya di Commentsy Pictures, memang dipenuhi oleh orang-orang yang memang bikin film itu harus serius banget, gitu. Feel-nya dimasukin, gitu ya? Semuanya. Dicurahkan effort, tenaga, pikiran, dan harus bikin satu film itu harus serius, harus mencurahkan waktu sepenuh-penuhnya. Karena kita bikin film itu dua tahun sekali, nggak bisa lebih dari itu. Oh, gitu? Ya. Jadi film terakhir kita, film terakhir kami itu pengabisatan tahun 2022, dan baru sekarang keluar 2024. Jadi dua tahun sekali, satu film. Itu memang ditargetkan atau memang sebaiknya begitu? Kita berusaha untuk bikin film lebih dari itu ternyata nggak cukup. Oke. Kemudian, nama-nama besar udah pasti nempel. Dalam sisa kubur ya? Ya, banyak banget. Ada Christine Hakim, Selamat Harjo, Reza Radian. Dan itu pemilihannya gimana, Mas? Alhamdulillah, sisa kubur ini banyak sekali yang membantu. Reza tuh jarang banget loh film horor ya? Dia 17 tahun yang lalu bikin, baru main film horor. Baru sekarang lagi main film horor. Biasanya saya kalau mengajak seseorang untuk kerjasama, saya presentasi dulu. Jadi bukan Bukan mereka yang mengajukan, tapi saya yang Halo, Ibu, Bapak, saya ada film, saya presentasikan ceritanya ya. Ceritanya ini, 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 ini. Itu one by one atau dikumpulin? One by one. Oh serius? One by one. Kalau misalnya mereka tertarik, baru saya bilang, ya itu oke nih ceritanya. Dan saya nggak minta langsung jawabannya. Tolong dipelajari ya Pak, nanti beberapa hari lagi, kalau misalnya Bapak udah ada jawabannya, ibu ada jawabannya, tolong saya dikabari. Apa yang membuat Siksa Kubur ini menjadi sebuah film yang wajib ditonton untuk warga masyarakat pencinta film horor? Nonton Siksa Kubur itu kayak masuk ke sebuah reality yang dekat dengan kita, karena dibangkitkan oleh para aktor yang luar biasa, actingnya luar biasa, ciamik banget, natural banget, sehingga kita bisa melihat kayak real life, dan secara cerita itu sangat enak untuk diikuti, runut gitu. Filmnya dua jam, nggak kerasa, langsung habis gitu. Karena memang, ketika dibawakan oleh para aktor-aktor yang luar biasa ini, mereka membawakannya effortless banget, dan nonton film Siksa Kubur itu kayak diceritakan oleh seseorang yang sangat kita sukai gitu. Dari aktor-aktor ini, mereka membawakan karakter mereka dengan luar biasa. Filmnya enak untuk ditonton, entertaining, tapi ketika selesai nonton film Siksa Kubur, mudah-mudahan akan ada bahan pembicaraan yang bisa dijadikan bahan renungan sendiri, atau bahan berbicara, diskusi dengan orang-orang yang kita cintai. Baik, terima kasih, Mbak Sinta. Terima kasih. Siksa Kuburnya, semoga ini menjadi renungan buat saya juga ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas rumahnya, luar biasa. kantor. Oh, kantor. Terima kasih, Mbak Joko. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.